Halo para fans Wilfer, apa kabar anda sekarang? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga dan kelancaran dalam segala urusan Kali ini Mimin punya dua kabar tentang Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Dan inilah beberapa kabar yang berhasil Mimin rangkum untuk menemani kebersamaan kita pada edisi ini Salah satunya yang paling menyita perhatian publik Berita Gus Miftah undang Ferel Bramasta dan Natasha Wilona untuk berbuka puasa bersama di rumahnya Nah, seperti apa beritanya yuk kita intik Momen spesial, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta diundang buka puasa bersama Gus Miftah Pasangan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta membagikan momen bersama ustaz dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta Berkebangsaan Indonesia, Gus Miftah, di Instagram masing-masing Dalam foto yang diunggah, mereka tampak menikmati buka puasa bersama di kediaman Gus Miftah Terima kasih at Gus Miftah, kata Natasha Wilona dikutip dari Instagramnya, Senin, tanggal 11 April tahun 2022 Seneng kalau bertemu orang hebat, bisa diskusi dan bisa buka puasa bersama Terima kasih atas waktunya Gus Miftah, tulis Natasha Wilona Postingan tersebut pun langsung ramai di komentari ratusan warganet Tidak sedikit yang memuji pertemuan pasangan aktris tersebut dan Gus Miftah Orang hebat akan bertemu dengan orang hebat Bangga banget, semakin berumur semakin on fire, kata warganet di kolom komentar Pasangan aktris, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta, tambah sukses, tambah berjaya, komentar yang lain Keren mama Wilo dan papa Ferel, sirkelnya orang-orang hebat, puji warganet Gus Miftah dan para santri hidangkan banyak makanan untuk pasangan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona Buka puasa bersama Dalam kesempatan itu Hal itu diungkapkannya lewat unggahan di Instagram, pada tanggal 11 April tahun 2022 Dalam foto unggahannya tersebut, Gus Miftah bersama Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Berada di kediaman Gus Miftah dan menebar senyum ke arah kamera Buka bersama dengan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona Diskusi ke depan, kata Gus Miftah dikutip dari keterangan unggahannya Pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022 Gus Miftah menambahkan bahwa diskusi mereka didahului dengan perbincangan soal alur ke belakang Selamat, semoga sinetron ini bisa seribu episode Dan buat kalian masih sanggup gak tuturnya lagi Natasha Wilona memang memiliki sejarah panjang dengan sinetron itu Dia merupakan salah satu artis terbaik Selain itu, dia juga tercatat sebagai artis terpopuler saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia Selain itu, kini menjadi bahan perbincangan di salah satu akun gosip Menurut salah satu artikel online, Wilona hanya makan nasi 2 sendok tiap harinya Gara-gara pola makan itu, Wilona disebut punya paras tidak menua sejak 10 tahun lalu Tiap hari cuma makan nasi 2 sendok Hasilnya wajah Natasha Wilona tidak menua sejak 10 tahun lalu Bunyi judul artikel tersebut Netizen ramai mengomentari judul artikel tersebut Namun beberapa netizen malah berkomentar sinis menanggapi pemberitaan tentang mantan kekasih Farel Bramasta ini Pasalnya mereka mengungkap Wilona pastinya sebagai seorang artis melakukan perawatan demi menjaga penampilan Ya nasinya 2 sendok Perawatannya berapa duit dulu, kata akun at Hei Beserta perawatan 50 juta per bulan, sambung akun at Wijaya Sekalian perawatan, suntik vitamin ini itu belum disebutinkan, tambah akun at Riana Inti mimah duit, seru akun at Yo Diimbangi dengan perawatan yang rutin dan mahal pastinya Tambah akun at Susan Duit woy duit, hubungannya apa sem nasi ngadi-ngadi nih mimin Imbuh akun at Yasmin Akun gosip ini juga mengungkap isi dari artikel tentang Natasha Wilona tersebut Rupanya ada foto lawas Wilona yang diambil pada 10 tahun lalu Dalam foto tersebut, pesinetron 23 tahun ini menunjukkan seolah-olah tidak bertambah usia Selain itu disebutkan bahwa Wilona berusaha menstabilkan bobot badannya tetap di angka 48 kg Dengan tinggi badannya 166 cm Melalui video di Youtube, Wilona membagikan rahasia awet muda yakni dengan mengatur pola makan Aku cuma makan 2 sendok nasi sama telur dan ayam Aku gak bisa gak makan nasi Jadi pagi aku paling makan buah, smoothies Terus camilan lo caloris Makan siang makan malam 2 sendok nasi Banyakin sayur, lauknya, katanya Selain itu Wilona juga sangat memperhatikan penampilannya 4 tahun lalu ketika cinta mulai bersen Harapan bahagia bahwa Feral Bramasta dan Natasha Wilona akan bersanding di pelaminan terbuka lebar Namun sayang tahun 2019 impian itu seolah sirna Seiring putusnya hubungan yang terjalin Hadirnya pria idaman lain di hati Natasha Wilona disebut-sebut sebagai pemicu keretakan hubungan mereka Frank Hutapea anak sulung Hotman Paris disebut-sebut sebagai pangeran yang berhasil merenggut hati Natasha Wilona dari Feral Bramasta Namun kabar itu ditepis Natasha Wilona Sejak hubungan keduanya berakhir, Natasha Wilona memang kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria Salah satunya dengan atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya Namun seperti dengan Frank Hutapea, kabar itu tak pernah menjadi nyata Begitu juga dengan Feral Bramasta, Sabrina Sameh, Feby Rastanti Menjadi wanita yang disebut menjadi pelabuhan cinta anak sulung Fena Melinda itu Namun nyatanya Feral Bramasta tetap saja sendiri Sebagai artis kelas atas